Intro Halo, jumpa kembali lagi dengan saya di channel New Pelaut Di kesempatan kali ini, saya akan ajak Anda, adik-adik taruna pelayaran maupun pelaut pemula mengenai software yang sangat menarik dan bermanfaat untuk Anda yang tentunya bermanfaat untuk membaca arah angin dan kecepatan angin sejatinya Oke, sekarang saya coba untuk install Jadi, ini nama software-nya Saya install Oke Nama software-nya adalah Star Patch TrueWin Untuk versi 101 Oke, saya next Kita agree saja untuk license agreement-nya Dan untuk destination folder-nya kita tempatkan saja di program file Kita langsung install Oke, jadi proses install-nya begitu cepat Karena sebenarnya file ini File software-nya Ini tidak terlalu besar Hanya 450 KB Oke Finish Jadi complete untuk install-nya Oke, saya tutup Jadi ini software-nya Start Patch TrueWin Jadi, bagi Anda yang sudah menonton video saya Membahas tentang cara membaca arah angin Membaca arah angin dan kecepatan sejatinya Bila mungkin Anda masih kesulitan Atau Menginginkan perhitungan secara cepat Anda bisa menggunakan software ini Nanti saya Sediakan link download Atau alamat Sumber download-nya Nanti Anda bisa install di Laptop pribadi Ataupun di Komputer kapal Sehingga bisa membantu Anda untuk Mempercepat dan mempermudah Dalam membaca Arah dan kecepatan angin Oke Kita ambil contoh dari video saya Yang di Channel ini Oke Di video saya yang Membahas mengenai Arah dan kecepatan angin Misalkan kecepatan kapal 13 knot Kita ketik sini 13 Dan Heading kapal Atau haluan kapal 300 300 300 derajat Oke Dan Di kolom untuk Eperen Ini Eperen Maksudnya Yang terbaca Melalui Van anemometer Maupun aneroidnya Ini untuk Kecepatan anginnya Yang terbaca adalah 12 knot Dengan sudut Pembacaan Itu di Sudut 30 Sebelah Kanan Jadi ini sama Jadi ini Saya kondisikan Sama Dengan video yang Sebelumnya Saya jelaskan Mengenai Pembacaan True wind direction Dan speednya Lalu Kita pakai Skala 20 knot Lalu kita Compute True wind Jadi seperti ini Hasil Computenya Dan Kita nanti Bisa Compare Dari Video yang Saya terangkan Itu Kita cek Kita compare Ternyata Hasilnya Sama True wind 6,5 Dan Untuk Arah anginnya Yang agak Berbeda Adalah Disini Disebutkan Adalah True wind Angel Ini True wind Angel Areanya Jadi Jika Anda Lihat Dari Dari Gambar Ini Disebutkan True wind Angel Adalah 114 Jadi Dihitung Dari Utara Ke Sebelah Kanan Sejauh Sudut 114 Jadi Ini True wind Angel Areanya Dan Di video Yang Saya Jelaskan Mengenai Arah True wind Ini Sebenarnya Pada dasarnya Sama Jadi 114 Ini Anda Bagi 2 Oke Ketemunya Ketemunya Adalah Di 57 Sedangkan Di Video Saya Itu Didapatkan Adalah 57 Sudutnya Sudut Arah Sejatinya Di Sudut 57 Sedangkan Yang Disini Disebutkan 414 Ini Jika Anda Kurangi Dengan 360 Maka Nilai Arah Sejatinya Pun Sama Di Sudut 54 Oke Jadi Kalau Ini Anda Bagi 2 Sudut Arah Sebenarnya Datang Dari Mana Anginnya Itu Dari 57 Bila Anda Lihat Disini Directionnya Ini Anda Kurangi 360 Maka Di Sudut 54 Jadi Bila Anda Menggunakan Software Ini Anda Tidak Perlu Bingung Akan Penjelasan Keterangan Disini Yang Ini Anda Tinggal Bagi 2 Saja Karena Ini Area Ini Anda Bagi 2 Maka Disini Nanti Arah Datangnya Angin Bila Menggunakan Hitungan Ini Maka Anda Kurangi 360 Oke Saya Harap Dengan Adanya Software Ini Bisa Mempercepat Anda Ketika Anda Ingin Mengetahui Arah Dan Kecepatan Dari Angin Sejati Tersebut Oke Silahkan Anda Download Nanti Saya Bagikan Link Tempat Download Terima Kasih Atas Subscribenya Serta Like Jangan Lupa Anda Bagikan Atau Anda Share Kepada Teman Teman Anda Sampai Jumpa Kembali Di Kesempatan Berikutnya Dan Di Channel Yang Sama Sampai Jumpa Terima Kasih Joo Sampai